Halo Halo sahabat mancing main-main kembali lagi di channel YouTube mancing main-main channel kesayangan para Usman Lele bro ya biasa lah pencari nafkah hari ini kita mancing lagi nih bro dan kita pembukaan udah telat setengah jam kayaknya udah telat setengah jam dan orangnya baru datang bro jadi yaudah gapapa kita tungguin dan dateng juga akhirnya ya jadi dulu kita pernah mancing di sini itu ama Iki dulu Iki mancing sama gua pakai cacing gede dan mantep banget hasilnya balik ngamplop nah di Bogor gue penasaran nih bro kemarin ada yang mancing di pelam ini juga sama di Marlin Wangun kayaknya emang grup ini ini emang grup Usman kayaknya ya setiap dia mancing tuh dapet amplopnya lo gue penasaran dong gimana caranya sih biar dapet amplop ya enggak sebenarnya gampang kalau pengen dapet amplop ya ke warung pasti dapet ya enggak beli aja amplop kosong ya enggak bro yoi nah hari ini gue penasaran nih umpan yang dia pakai itu apa sih ternyata cacing ya cuman cacingnya sama yang dulu kita pakai cacing beledung racikannya ini yang gue pengen tahu nih apa sih racikannya ya langsung aja kita tanya ke pakar cacing beledungnya Arsengjo bro ataupun disebutnya di kolam itu tuan maruk iya nggak langsung kita tanya ke Kedi Kedi turnamennya Arsengjo bro nih ya kita kenalan dulu ya namanya siapa Kang depon depon bro jadi lu kalau ketemu sama dia di kolam manggil aja kalau enggak cebusin ya jorokin ya iya boleh ini dingin tuh ujana nih Kang kalau gue singgah Kang ini jadi Kang depon ini salah satu timnya dari tubuh ya iya dari tubuh ya tubuhurusnya topingin iya nggak cuman gue toping sama cemen-main ini bacinya Arsengjo pising kayaknya gue ada Ido nah hari ini kita bakal mancing menggunakan cacing beledung yang biasa dipakai turnamen ya iya pakai Usman mantep banget Kang depon ini emang bukan Usman bro sama-sama tim-tim lain nah jadi hari ini kita bakal pakai cacing beledung kenapa sih bisa disebut cacing beledung itu karena porsi cacingnya banyak terus kita main lumpur ya iya main lumpur oke seperti apa prosesnya dan bahannya apa aja langsung kita tanya ke Kang depon bahan utamanya bahan utamanya lumpur-lumpur kayak biasanya sebenarnya ngebedain kita dari esen sodokannya oh gitu dari sodokannya lumpur semua sama ini lumpurnya dari Indomaret ya ini dari Jayen kalau Indomaret kurang iya dari Jayen bro jadi buat temen-temen yang mau cari tuh lah cari lumpur lah cari ke Jayen ya iya ada sih oh bener ke Jayen enak tuh berkualitas gila jadi di Jayen juga jual lumpur bro baru tahu gua oh iya bener lumpurnya buat naik vlog kameramen enak kayaknya uh enak banget jadi jadi bro ya gua di sini nggak bakal kotor tangan gua sama sekali nggak akan kotor yang bakal kotor-kotoran tuh lang depon langsung iya nggak ya udah biarin sebenarnya emang depon gua nggak mau nih ini lumpurnya penyek-penyek sama dia nah tapi ini halus ya lumpurnya Kang iya ini bedanya Jayen sama Indomaret begini oh sebenarnya sama aja sih cuman ya namanya dikolat ya Iya ada yang bilang lumpur Jayen lumpur Superindo ya nggak Iya 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 berarti kalau main cacing bledug itu kuncinya disodokan ya Iya kuncinya disodokan mantap mantap tergantung cuaca juga nah sekarang hujan gimana dan kita main sop kita main sop tenang aja ya kalau-kalau parahnya terik baru uceng Iya kalau malem main sop kan cuaca air dingin gitu kan betul karena ini kan udara di Bogor nggak menentu bro Iya dari Bogor tuh anyep-anyep gimana gitu nah oh ini esennya namanya apa Mama Mesya mm bro main-main tapi ini bukan mm tuh Mama Mesya mungkin nama istrinya iya nama esen di nama istri ditempel di nama esen bawa hoki ternyata Iya nggak Alhamdulillah berkah hangat iya betul Oh betul sempat jadi ini belum ada lo belum nggak dipasang logo katanya tadi gue nyanyi kok logonya nggak ada pokoknya nanti ada logonya ini nggak dipasang logonya cepet-cepetan ya keburu-buru buru-buru udah tau orang-orangnya apa sih nih tuh banyak banget orang-orangnya seger banyak banget nih coba dicampurin saja berapa 10 tetes aja itu sepuluhnya iya 10 aja tuh kok sedikit dan iya kan main sop kita main sop dulu jadi kalau misalkan terik pakai segimana tutup enggak kita main tetes aja main 30 main 37 main main medium kalau itu gimana pH air juga kalau air bau kita baru ekstrim Oh iya tapi dimarin enggak bau kan ya enggak kan apa enggak sip 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 jadi gimana pH air om kalau air bau kita main kenceng belum benar ekstrim bisa hampir setutup setengah gua gila ini enggak pakai belnok singel bisa disodok juga cuman enakan singel enakan singel udah coba pakai belnok ya lebih ngejauhan singel Oh gitu jadi rekomendasinya tuh buat teman-teman enggak usah pakai belnok ya usah nah cacing-cacing apa nih cacing Tiger oh cacing Tiger bro ini murni Tiger murni mantep nah jadi buat temen-temen nih gua saranin yang mau main cacing beldu kayak begini itu itu yang harus bener-bener ada turnamen gede kan Iya turnamen ada pertandingan-pertandingan yang tiketnya lumayan lu kalau main di tiket-tiket 25 ribu mah sayang pakai begini kan Iya enggak ngondalnya aja berapa dapetnya total lagi ya sih sih ini dapat total total warung ya kan oh jadi di sama ya kayak yang dulu gua bikin kan cuma aja cuma begini nah ini buat apa sini kan nantinya enggak nanti dulu aja jadi main di sini langsung aja langsung kita kalau kurang tinggal nambah cacingnya Iya mantap deh pokoknya semua kita serahkan dukung depon aja terus ya gua cuma pengen lempat tarik-lempat tarik tapi harus dimakan ya Insya Allah pasti mantap ini ya gue tarah oke bro seperti apa proses gua mancing menggunakan apa cacing beleduk Mamamecia ya ini Mamamecia nya tuh ini ya yang di support oleh Arsene Jopising pastikan terus video mancing main-main sampai beres di kolam Marlin Wangun Ciawi Bogor lanjut ke lapak 07 ya kan 07 07 ya mudah-mudahan induk dimakan total dimakan lanjut kita lapak oke bro kita udah sampai di lapak 07 memang depon ada di kanan gua nih ya kan kita ngobrol-ngobrol Mak jadi ritual pertamanya tuh kita harus begini nih nih bos ya dari hitam juga enggak apa-apa coba dong settingin ini memang siap gimana nih kita main rebah dulu oh gitu ya basaran dulu ya ya jadi kita setelan awalnya main rebah katanya main dasar yang kotor jadi tangan gua nggak sama saya lagi yang kotor kenapa nut ya iya pul kalau lemparan udah lemparan turnamen ya bro udah tadi itu mah maaf 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 udah dimakan bro lambungnya nggak kelihatan penggelem eh makpuloh udah keputusan sama pulau biar cendara tang ya dia nanti pasukan anak-anak ekpeta upan tadi nama wuduh bener doyan emang kacing ya santung lu yang pertama ganti iya ganti pelambung dulu coy kecilan ya awal yang baik awal yang baik puter-puter tarik ada tinggal lempar deh ya terserok terserok kucing landing lang summit tanggère lang summit terserok kerrO wuuh badak bro setiapnya gede-gede bukan induk induknya bergeloan yang naik jadi kalau sebenernya bersekatan loh jadi pemain blendungnya yang salah kayanya kenalan ya kan kejat aja om kejat aja kejat gimana sentahkan pecahin apa oh nggak bisa kan saya kan begituan kan saya dengar turunin ini nya sedikit giniin siap ini di bawah oke siap kita coba beneran kenur beneran kenurin nya kan jangan kenurin kenur kayak gitu siap 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 iya padahal mungkin beri ucara lah itu kayak di turnamen tetep terbisa ini tapi kalau orang-orang pada seok waduh kita kalau enggak cembol terus ada 15 bro ya tenang Kang yang pentingnya dimakan Kang siapa tahu oke kita akan hiburin dulu Kang tenang Kang kalau diperik, kalau gue gitu bicakkan isi gentak doang tetangga terbaik doang tetangga terbaik jangan mocel aduh mantel mantap tahu tembus 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 men padahal Kang ini udah pakai tackle pencari napkah iya ekstra cenayang ekstra cari cuan cuan deh aduh dapet lagi balik modal balik modal 8 ekor satu lebih mau celnya aja udah 15 padahal padahal mah ya 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 nak ya Waktu tinggal 47 menit lagi, kayaknya kok berasa ya mancing itu cuma berasa senyam suing datang Iya Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 punggang kiri.. hahaha hehehe hehehe eh pak bolak kurang ya pak bolak hahaha hehehe 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 ah indukkan nih ah indukkan nih ah indukkan 3 lumayan astagfirullah astagfirullah cadinya mantu cekatan braai mantu slow slow tidak usah disesal deh tenang aja nanti kita coba lagi di kolam lain wuuh 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 mantul 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 jengan joran jengan joran siap 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 ma hehehe jengan joran mantul gila kan lainnya 2 puteran lint tidak itu itu ya alhamdulillah terbalamin itu ya ya saib bro, mau maghrib itu disini udah pasti delap jadi bro, kita main deket nih ya gak? kita atur strategi katanya WN di lapak seberang itu lagi kejar-kejaran total ya 12-13 apa? 13-13 biarin, kita ngalah ya oh ya kita ngalah, biarin kita cari keberuntungan aja di induk kedua 8-13 bertahan sampe selesai oh iya katanya biar orang seberang yang bekerja WN kan orang Sunda bukan seberang jadi kita lah pake seberang-seberangan sama WN tuh dia disono sama kita pake beledung ya sama-sama pake beledung ya pokoknya waktu tinggal 15 menitan lagi nih bro udah mudahan sih di sampe akhir ngacir umpannya WN lanjut loh kita mancing ya oke bro kita waktu tinggal 10 menit lagi ya dan masih narikin jadi kita main mundur nih bro jadi WN lagi kejar-kejaran total wow makanya kita mundur aja adanya oke deh siap akhirnya kita mundur ya kan mantul banget bro kita lagi ngebetot ikan lele di Marlin Wangun pake ini nih Trisula GT Turnamen yang Extra Usman Extra Cenayang bro ya ga nah realnya kita pake yang OCR 3000 SW aduh suaranya itu bikin tetangga-tetangga ngodoain kita BND wah pokoknya mantul dah kita lanjut lagi 9 menit akhir untuk mencari induk pertama yang beratnya 12 kg katanya ada di tengah-tengah ini kita cari pake Trisula Tournament Series lanjut kita mancing keal-ki kawan-kawan ikan bang kosufat methen seter di metrum J rencont comet tat Oke bro, waktu 2 jam mancing udah selesai ya Cuma kita kebagiannya cuma 1 jam 20 menit Karena tadi 40 menit kita mamang-mamangin ini Kayak di turnamennya itu baru pada dateng Terus opening 10 menit Racik-racik, ya enggak? Mantul banget Tadi kita dapat berapa ekor? 21 ekor Dan lawannya 41 ekor Biasa lawannya itu umpan undidikan di sini ya Upan binaan Kita juga pernah pakai itu, kalah Tapi dia menang, kan aneh? Ya enggak? Tapi kita pakai cacing hari ini, mantep banget Dapat 21 ekor Dan kita dapat apa? Amplop bro Kita panggil yang bawa amplopnya langsung Nanti kita tanya-tanya, tadi dia kenapa sih? Kok nggak dapat cuara ya? Kita tanya Kang Wewen coba masuk Itu dapet amplop bro nih Pegangin dulu Kok pokoknya bro Ini ya Gimana, gimana? Lu dapet apa tadi? Tadi dapet apes bro Apesnya 17 sama Kalah waktu di 5 detik Oh iya Jadi Wewen tadi dapetnya tuh 17 ekor kedua ya? 17 ekor kedua Dapet satu lagi ya Bener Jadi kita dapet seberang-seberangan 07 dan 37 Iya enggak? Dan mantul banget bro Pokoknya Apa ya? Kumpan cacing Katanya yang gacor di Siang panas ya? Iya Yang ngaruh ya? Ngaruh banget Tadi kita nyobain Saking penasarannya loh Kok ini Grup ini menang mulu ya? Gue bingung ya kan? Kan kayak di turnamen bro Iya kayak di turnamen Di turnamen Gio 40 menit sama Coba Ini gue penasaran deh kang Pengen nyobain racikannya Dan ternyata Mantul banget ya Ngelawan bro 40 menit ya? Nanti kita Usman lagi Harus Usman lagi Harus Usman lagi Pokoknya mantul banget Yang pengen nyobain essence-nya Yang pengen nyobain racikannya Bikin sendiri Dan essence-nya ada di deskripsi Mancing main-main Nanti ada di Shopee kita juga ya Kita cantumin juga di Shopee-nya Racikannya udah ada semua ya kang ya? Udah Itu udah Pokoknya tadi udah Nonton yang Untuk takaran panas seperti apa Takaran hujan kayak gimana ya? Pokoknya Tinggal ikutin aja Jangan lupa pakai ini Ini nanti kita kasih baju ya? Kasih baju Warnanya warna putih? Putih Bajunya warna putih bro Nah pokoknya The Usmaner sejati Yang suka main blok-blokan Cacing-cacingan Wajib punya nih ya Rekomendasi Masalahnya Ya gue ngerasain lah bro Bisa narik 21 ekor loh Wajinya gak bisa mancing Masih kejar-kejaran total bro Iya Wajinya gak bisa mancing Gak bisa mancing Kalau bisa kayak gimana loh Gak bisa mah udah Tripet breng Kata caddy-nya wewen Terlalu nepes Mang wewen katanya Kedegan bro Kalau pencar-pencar total bro Rasanya tuh ada gede juga Aduh Pokoknya mantul banget Dan tadi gue narik Pakai ini nih bro Ngebetot ikan Pakai ini nih Trisula yang Giti Turnamen Gila enak banget Ini yang 817 LB Cocok banget Buat di kolam-kolam Segede itu gini ya Sekelas manlit Terus Ngebetotnya Ngegulungnya gue pakai Osel yang 3000 SW Aduh Jeritannya tuh bikin tetangga Ngedoain Bende-bende Dan ternyata Terkabul Kan itu doa gue bro Doa gue induk Jadi induk dua Walaupun bende Gue dapet induk Dan berhasil Gue ngerasain Kirain gue cuman Cuman mamang-mamang ini doang Ini bro Yang ngerasain bisa narik Ternyata gue dapetin induk juga Gak gak? Gantul ya? Gantul pertama kali ya Pertama kali? Udah lama kita gak dapet Abok dong Maksudnya pertama kali Pake ini nih Gantul banget Pokoknya yang pengen nyobain Silahkan langsung datang aja Ke Shopee-nya kita Atau ke WA kita langsung bro Oke Langsung aja di WA-WA aja langsung Pokoknya Nah yang belum subscribe Jangan lupa bro Di subscribe channel Youtube Bancing Main-Main Biar kita semangat Usman Pokoknya kita bakal sering-sering Bagi cacing beleduk Gak? Ketagihan Ketagihan gue sumpah Nanti sih gue ngobrol sama Kedinya Di kolam ini Su Di kolam ini Su Ini ada lagi Makanya nanti kita bakal cobain Iya gak? Jangan lupa Kalau yang main blenduk Terus pake Kedinya Wajib Itu tangan kotor kok? Bersih ya Boleh juga sama Bersih Lihat Buku-buku gue masih pada Kasmenipedi bro Nah yang punya IG Jangan lupa di follow IG kita nih Buat nanya-nanya 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 Alamat Di mana-mana DM aja langsung Di mancing titik main-main Langsung di DM aja tuh Nanya-nanya Apa aja Gue jawab pokoknya Tapi lambat jawabnya Karena banyak banget yang DM gue ya Oke bro Mancingnya gitu aja ya Cukup 2 jam Tapi cuma kebagian 1 jam setengah Pokoknya nanti kita bakal mancing lagi Pokoknya dari Wana Bolang Kameramen Orwen Saya yang jadi sekarang Itu Kak Usman Dan kayak di turnamen Mambang Depon dan Mambang Dapak Serta kameramen Orwen Mamang Hilman Mamang Hilman ya Kameramen Mamang Hilman Gue norwen cahayamu loh Karena kebiasaan bro Kan kamu jadi Isman bro Iya Nah udah maghrib ya Salam ancing main-main